Halo apa kabar selamat datang di bacaan pekan kali ini yaitu mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2023 Ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini Teman-teman saya langsung masuk ke hari Senin tanggal 31 Juli dimana bulan sudah berada di Capricorn Tanggal 31 Capricorn tanggal 1 mulai masuk ke Aquarius Kemudian pada hari Jumat sudah berada di Pisces dan diakhiri pada hari Minggu bulan sudah berada di Aries Jadi disini kita lihat pekan dari tanggal 31 adalah kita menyelesaikan apa yang kita perlu persiapkan sampai kita mulai sesuatu pada hari Minggu Minggu pekan ini untuk kemudian pada hari Seninnya ini memang masih challenging karena bulan kemudian pada tanggal 7 Agustus akan conjunction dengan Aries Dan oleh sebab itu akan tricky Nah kalau gitu kita lihat apa yang terjadi pada pekan kali ini Dan kita lihat pada pekan kali ini akan ada bulan baru di Aquarius Jadi ada beberapa hal kemarin saya menyebutnya bulan baru di Leo itu salah karena saya lupa melihat dimana bulannya Tapi saya melihat mataharinya Anyway, makna yang kemarin dibahas walaupun saya salah memberi nama dari bulan barunya Tetapi kita lihat bahwa matahari yang berada di Leo itu membawa kita pada periode emas untuk kita berkreasi secara optimal Dan pada pekan ini ketika bulan berada dari Capricorn sampai dengan Pisces dan kemudian diakhiri sampai dengan Aries Maka disitu ada perubahan energi, ada a brand new start Karena bulan mulai lagi dari putaran pertama yaitu di Aries Nah sebelum sampai ke situ saya akan masuk pada hari Minggu dulu Minggu sebelum kita memasuki hari Senin pekan tanggal 31 Jadi tepatnya tanggal 30 nya Itu bulan baru saja memasuki Capricorn pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat Dan energi ini, jadi hari Minggu itu energi setelah makan siang itu sudah mulai kerasa menjadi lebih serius Lebih heavy Dan kita tidak lagi bisa Istilahnya apa ya Frival Bisa Bisa lebih Loncat-loncat Nggak Kita seperti harus jaga image Yaim Itu energinya Tapi nggak apa-apa, memang kita memang sepertinya dipaksa untuk masuk ke situasi di mana kita perlu untuk menjaga image Ketika kita senyum dengan manis, tetapi sebenarnya gejolak di dalam hati Keruatan di dalam pikiran kita, itu tidak dengan mudah dimunculkan Karena kita perlu memberi keyakinan bahwa kita mampu, bahwa kita percaya diri Dan bahwa di balik layar semua itu, kita masih struggling, itu biasa Kenapa? Karena tidak hanya kita yang melakukan hal tersebut, tapi semua orang yang berada di sekitar kita juga mungkin sedang melakukan hal yang sama Ada sesuatu yang sifatnya lebih formal Yang membawa kita pada posisi akan dicatat secara publik Memang itu gunanya Capricorn, tanda petik Bahwa di sini tindakan kita itu dicatat Dan orang bisa menggunakan observasi mereka untuk mengembalikan kepada kita Entah dengan menyerang atau memberi pujian Sama saja tergantung dari konteks serta karma-karma kita Tapi ini adalah kesempatan kita untuk memperlihatkan dharma kita Jadi bagaimana? Kalau biasanya kita melakukan tindakan yang baik, yang membantu Itu kan belum tentu terlihat orang dan belum tentu juga semesta ingin kita menjadi pusat perhatian Tetapi sekarang tidak, kayak kita menjadi punya kesempatan untuk menunjukkan siapa kita Begitu juga orang lain, kompetisinya menjadi sangat tinggi Kompetisi yang sangat tinggi ini Yang membuat kita menjadi lebih alert lagi Semakin kita menutupi kelemahan-kelemahan kita In a good way Saya akan bicara in a good way Nah pada tanggal Nah atau kita lihat saja Exact aspek Oposisi, bulan dan matahari, transit dan transit Jadi bulan ada di Aquarius Jadi artinya karena ini bulan Purnama Bulan Purnama di Aquarius Ya karena bulan baru di Aquarius biasanya tahun baru Cina Ini bulan Purnama di Aquarius Jadi kayak kita, kita mengingat kembali apa sih yang pernah kita harapkan ketika tahun baru Cina kemarin Nah ini konteksnya adalah seperti itu Dan kalau kita lihat, sorry kembali lagi Exact aspek tadi Jadi itu terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 2023 Tepatnya pukul 1 lebih 30 menit AM Jadi artinya ini tengah malam Jadi hari baru berganti ke pukul 2 Dan itu kita menjelang bulan Purnama di Bulan Purnama di Aquarius Let's see bulan Purnama di Aquarius Show the word the real you Show the word the real you Exactly no Ini yang kita rasakan This card brings the message from the cosmos That you need to detach a little from whatever situation you are asking about Jadi apapun yang kita inginkan Justru pada saat kita harus memperlihatkan ke dunia Kita harus detach Kita harus melepaskan diri Kita Karena Kenapa? Karena kita lebih besar daripada apa yang kita inginkan Someone might be keeping you at the arm's length now But it's no bad thing It is important for you to allow life to unfold and progress Even if the change seems like frightening prospect If you've been holding yourself back From showing the world the real you This card reminds you that your unique characteristics are what make you special Jadi ingat Yang menjadi spesial Yang membuat kita menjadi bersinar Walaupun memang ini sudah menjadi agendanya semesta untuk membuat setiap orang itu bersinar Tapi yang bersinar adalah tetap keunikan kita masing-masing Karakter kita Ciri-ciri dari kita In a relationship You are being too aloof or detached Go ahead and be yourself In whatever is coming up for you Jadi Ketika pribadi menonjol Itu membuat hubungan kita Tidak menonjol Karena itu oposisi Aries dan Libra Tapi intinya adalah ketika kita Menunjukkan siapa diri kita Itu Biasanya tidak ada satu orang pun yang suka Kita bersinar di bawah bayang-bayang orang lain Itu sudah Fitrahnya Fitrahnya semua orang Ingin dilihat Baik Sebagaimana dirinya apa adanya Dan ini juga yang menjadi tema pada saat ini Nah itu kan terjadi pada Tanggal Dua Tapi dini hari Dan kalau kita lihat disini Pada saat bulan dan matahari sudah oposisi Bulan conjunction dengan Pluto retro Apa yang terjadi dengan Pluto retro Adalah pada saat emosi kita Itu Picking Menjadi sangat intensif Intens Tetapi kita mencoba untuk tidak terlalu mengekspresikannya Pluto itu termasuk salah satu yang punya dampak malefik Atau destruction Dan kalau saya melihat destruction ini Tidak selalu berarti hal yang buruk Tetapi biasanya orang tidak suka dengan destruction Tetapi era baru selalu diawali dengan destruction Era yang lama Dan era baru itu selalu membawa harapan baru Walaupun belum ada tepat di tangan kita Tetapi membuka jalan kita untuk membuat perubahan Membuat Satu hal yang berbeda Dari situasi di mana kita Tidak nyaman Atau membutuhkan perubahan Tentu saja Yang tidak menyukai perubahan Adalah mereka yang terlalu nyaman Berada di posisinya Dan oleh sebab itu Tantangan dari perubahan ini Atau kemudian menjadi Tanda petik bisa pertentangan Itu adalah antara yang membutuhkan perubahan Yang menginginkan perubahan Dengan yang membutuhkan kestabilan Keduanya adalah energi yang sama kuatnya Jadi ini memang Yin and yang itu Termasuk ini Tarik menarik antara Kebutuhan untuk perubahan Dan kebutuhan untuk stabilitas Keduanya dibutuhkan Keduanya penting Tetapi dinamikannya Selalu dikembalikan lagi Bagaimana kita menyikapinya Jadi kalau kita belajar Perubahan itu Energinya bisa bersifat universal Karena itu Bayangkan seberapa besar Si universe gitu ya Unlimited Tetapi Terjadinya perubahan itu Sangat individual Atau Karena ini kita berlapis Individuanya bisa di region Atau wilayah Bisa juga menjadi seluruh Yang besar Tetapi untuk terjadi perubahan Yang begitu besar Dibutuhkan energi yang Dahsyat Dan dahsyatnya itu Kalau kita belajar astrologi Kita akan melihat dari Transit Antar planetnya Dan kalau Di sini kita lihat Memang Relatif Bercerita Destruksinya ini Karena antara Pluto dan Eris Itu sudah lama Terjadi konflik Eris adalah Energi feminin Yang menginginkan perubahan Karena dia tidak Menyukai sesuatu Tetapi dia Tidak cukup kuat Sehingga dia akan Menggoyahkan dengan Cara yang Licik Dan itu Biasanya Menggambarkan Energi Dengki Pluto Itu adalah Kebutuhan Obsesi Untuk Menguasai sesuatu Untuk memiliki Sesuatu Possessiveness Nah ini adalah Dua hal yang Bertentangan Tetapi bisa Ada di dalam Satu entitas Oleh sebab itu Jika ada Bulan Mengaktifasi Hubungan yang Sangat tension ini Antara Pluto Dengan Eris Dan Karena keduanya Itu adalah Planet yang jauh Sehingga Transit ini Lama Maka ketika Bulan mengaktifasi Apalagi dengan Bulan Purnama Di Di Aquarius Maka kita Bisa kembali lagi Pada apa yang Kita harapkan Pada situasi Ketika bulan Februari Tahun baru Cina Kira-kira Situasinya apa Apa yang kita Inginkan Biasanya Sudah ada Celah Atau Cahaya Kita sudah Bisa melihat Kita sedang Yang berada Dimana On track Atau tidak Jadi disitu Dan Biasanya Karena ini Berkaitan dengan Aquarius Atau Kalau di Vedic Itu kan Dia masih ada Antara Aquarius Dengan Capricorn Jadi Itu memang Sesuatu yang Kita harapkan Nilainya adalah Yang terkait Dengan status Dan Masa depan Kita Serta power Dan oleh sebab itu Saya menduka Dari tulisan ini Kita akan Masuk ke Satu Powerplay Atau Itu sudah terjadi Sejak Sejak 6 bulan Yang lalu Kita masuk Dalam situasi Dimana kita Perlu Sikut-sikutan In a good way Bisa Tetapi Tidak ada orang Biasanya suka Dengan situasi Sikut-sikutan Dalam waktu lama Kita bisa Bertahan Di situasi itu Dalam beberapa Waktu Mengejar Ambisi kita Tetapi Kalau kita Selalu Berada di situasi Tersebut Maka Badan kita Tidak akan Mampu Menampung Tension Tersebut Nah Demikian Kalau kita Sudah cukup Matang Situasi Seperti ini Membuka Kesempatan Kita Untuk Kita Meraih Power Yang kita Inginkan Seperti itu Oke Saya akan Mulai Satu Per satu Per hari Jadi saya Tadi hanya Membawa Tema Besar Pekan itu Power play Kita ready Kemarin Kita udah Didorong Untuk tiba-tiba Berada di depan Kita Gugupnya Kemarin Kita menemukan Banyak hal Kita punya Motivasi Untuk Mengejar Sesuatu And let's Go find What we want Ya Ini adalah Kesempatan kita Untuk menunjukkan Siapa diri kita Ambil Kesempatan ini Nah Pada hari Senin Tanggal 31 Juli Ini bulan Membuat Grand Trine Dengan Jupiter Dan Mars Jadi Saya melihat Ini energi Yang sangat Memotivasi Kita Oposisinya Dengan Juno Artinya Ada Satu Kesepakatan Bersama Ada hubungan Antara Dua pihak Yang Apa ya Destined Yang Memang Sudah Jodoh Tanda petik Baik Itu adalah Yang saling Mendukung Atau Tampaknya Saling Berkonflik Tetapi Sebenarnya Sama-sama Tinju-tinjuan Untuk sampai Pada titik Tertentu Jadi Kayak kita Lari Sambil Boleh Ninju Sebelah Gitu ya Tapi Kita Ingin Sampai Duluan Jadi Kita Bisa Kebayang Kalau kita Lari Kita Maksain Lari Aja Mungkin Kita Kecepatannya Tidak Akan Lebih Tinggi Daripada Kalau Di sebelah Kita Ada Orang Yang Juga Mau Di tempat Yang Sama Dan Tempat Itu Hanya Diberikan Untuk Satu Orang Maka Kita Akan Tinju Tinjuan Dan Larinya Semakin All Out Gitu Ya Dan Itu Rasanya Seperti Itu Hari Senin Namun Demikian Tampaknya Etika Atau Upaya Untuk Kita Mencoba Memenangkan Ini Dengan Cara Dimana Kita Masih Menghormati Tokoh Yang Dituakan Atau Apa Ya Semangat Sportivitas Yang Tinggi Itu Juga Sebenarnya Didukung Bulan Yang Queen Kong Dengan Festa Saya Melihatnya Dari Situ Oke Itu Hari Senin Semangat Dan Ini Eris Dan Chiron Yang Conjunction Di 20 Derajat Dan 25 Derajat Ini Dan Akan Berlangsung Lumayan Waktunya Itu Sebenarnya Adalah Saat Dimana Kita Sudah Merasakan Bahwa Energi Energi Yang Saling Berkonflik Itu Tidak Mudah Untuk Dihilangkan Tetapi Kita Paham Bahwa Pada Akhirnya Energi Yang Sifatnya Penuh Kedengkian Itu Tidak Akan Menang Retro Keduanya Chiron Dan Eris Dan Pada Saat Ini Karena Dia Train Dengan Vesta Lilith Dan Merkurius Maka Kita Sebenarnya Kalau Diajak Gosip Atau Ngobrol Ringan Ngomongin Masalah Politik Itu Kita Paling Demen Kayaknya Karena Memang Ini Ada Di Sini Dan Kita Dikulik Untuk Bisa Lebih Mengerti Hal Tersebut Tapi Kembali Lagi Pada Minat Kalau Saya Kebetulan Tidak Terlalu Minat Jadi Saya Juga Tidak Terlalu Banyak Mendapatkan Informasi Terkait Politik Tetapi Entah Mengapa Tiba-tiba Saya Bicara Tentang High Level Thing Tetapi Khusus Sesuai Dengan Interes Saya Jadi Walaupun Energi Itu Ada Dan Ceritanya Seperti Itu Tetapi Bagaimanapun Juga Kita Dalam Posisi Yang Mampu Menseleksi Menyaring Informasi Apa Yang Masuk Ke Kita Jadi Trust Yourself Kalau Kita Tidak Mau Masuk Dalam Lingkaran Gossip Yang Kita Tidak Ingin Dengar Kita Bisa Pergi Kapan Saja It's On Your Control Oke Ini Hari Senin Hari Selasa Bulan Conjunction Dengan Pluto Dan Itu Juga Adalah Bulan Purnama Di Aquarius Maka Ini Memang Mudah-mudahan Ini adalah saat Ketika kita Mampu Melihat Bahwa Upaya Kita Dari 6 bulan Yang lalu Yang kita Setting Tujuan Kita Visi Kita Itu Sudah Mulai Tampak Proses Selama 6 bulan Kerja Keras Kita Sudah Mulai Memberikan Hasil Dan Ini Somehow Membuat Kita Memiliki Satu Privilege Atau Hak Atau Kewenangan Untuk Menentukan Apa yang Paling Penting Untuk Kita Kita Kelompok Kita Tempat Kerja Kita Apapun Jadi Saya Merasakan Energi Leadership Disini Yang datang Dari Diri Kita Dan Itu Pada Hari Senin Dan Ketika Grand Train Bulan Apa Train Dengan Jupiter Itu Sebenarnya Kita Sudah Mendapatkan Semua Blessing Tersebut Jadi Upaya Kita Dikenali Juga Oleh Orang Yang Penting Tetapi Hari Selasa Itu Bukan Hari Yang Terlalu Mudah Ya Karena Selain Bulan Conjunction Dengan Pluto Itu Energinya Sangat Intense Dan Itu Kita Sedang Bicara Hal Yang High Level Tadi Ya Yang Kita Harus Jaga Image Banget Semuanya Rumit Tetapi Wajah Kita Cool Kita Nggak Bisa Kehilangan Kendali Nggak Bisa Emosi Sembarangan Just Not The Way It Is Kita Tidak Akan Menang Dengan Cara Berangasan Seperti Itu Tidak Ini Situasinya Tidak Tidak Memberi Reward Padahal Seperti Itu Nah Pada Hari Rabu Ini Bulan Yang Sudah Di Aquarius Ketika Kita Sudah Mampu Melihat Keluar Dari Pertengkaran Hari Selasa Hari Rabu Kita Mencoba Untuk Melihat Kedepan Dan Kita Fokuskan Pada Semua Hal Yang Sifatnya Produktif Dan Memastikan Tidak Ada Kerugian Tidak Ada Barang Yang Pecah Tanda Petik Barang Yang Pecah Itu Tidak Literary Tidak Tidak Harus Barang Benar Benar Barang Tetapi Gagasan Gagasan Yang Utuh Gagasan Untuk Kita Menyejah Terakan Banyak Orang Gagasan Bahwa Kita Mengerjakan Semua Ini Demi Demi Apa Demi Hal Yang Tinggi Tadi Hal Yang High Level Tadi Tidak Bisa Kita Elakan Itu Hari Rabu Adalah Hari Yang Produktif Tetapi Memang Apapun Yang Kita Lakukan Disitu Tidak Ada Kaitannya Langsung Dengan Pasangan Kita Bos Kita Atau Orang Yang Penting Karena Somehow Barangkali Kita Overgrow Kita Berani Menunjukkan Diri Kita Lebih Tinggi Sementara Orang Yang Penting Buat Kita Posisinya Entah Tidak Di Dalam Satu Ruangan Atau Dia Tidak Dalam Gagasan Yang Sama Jadi Be Careful With That Sementara Kita Merasa Bahagia Bersinar Barangkali Orang Yang Paling Penting Dengan Kita Merasa Khawatir Dengan Apa Yang Kita Ambil Langkah Kita Ambil Membuatnya Worry Khawatir Hari Kamis Bulan Conjunction Dengan Saturnus Oposisi Dengan Merkurius Dan Palas Athena Jadi Hari Kamis Ini Ada Argumen Yang Yang Kita Gak Suka Kenapa Karena Kita Harus Konfrontasi Konfrontasi Dengan Seharusnya Bagaimana Bahwa Semua Tindakan Kita Keberanian Kita Itu Memiliki Implikasi Memiliki Akibat Konsekuensi Yang Membuat Kita Menjadi Berjarak Dengan Asal Kita Sebelumnya Karena Apa Karena Kita Berubah Kita Proses Transformasi Transformasinya Menjauhkan Diri Dari Habitat Kita Yang Lalu Dan Habitat Kita Perlu Mendapatkan Kejelasan Dari Tindakan Kita Kemarin Dan Konsekuensi Atau Implikasinya Ke Masa Depan Untuk Hubungan Ini Apakah Masih Sejalan Apakah Masih Akan Bersama Atau Tindakan Kita Akan Memberi Jarak Pada Kita Semakin Jauh Atau Semakin Dekat Tetapi Saya Menduga Semakin Jauh Dan Oleh Sebab Itu Kalau Kita Menyadari Bahwa Hubungan Ini Penting Atau Identitas Kita Tergantung Pada Hubungan Ini Maka Kita Perlu Untuk Sangat Bijaksana Kita Perlu Untuk Mengikuti Aturan Yang Ada Kita Perlu Untuk Keep Contact Dengan Akar Dari Budaya Dimana Habitat Kita Berada Karena Kita Sedang Mulai Masuk Kemedan Keluar Dari Comfort Zone Kita Hari Jumat Bulan Oposisi Dengan Merkurius Mars Dan Palas Athena Dan Bulan Ada Di Pisces Jadi Pada Hari Jumat Kita Seperti Gak Bisa Ngomong Hal Yang Sangat Operasional Kita Selalu Ketarik Untuk Bicara Hal Yang Lebih Tinggi Which Is Barangkali Karena Kita Lebih Paham Sekarang Kita Sudah Melihat Dari Lebih Dari Satu Sudut Pandang Orang Lain Yang Bicara Dengan Kita Itu Masih Memiliki Satu Sudut Pandang Dengan Keyakinannya Sendiri Dengan Perjuangannya Sendiri Sementara Kita Sudah Mampu Berdiri Di Kacamata Helikopter Dan Akibatnya Pemahaman Kita Membuat Kita Menjadi Lebih Bijaksana Tetapi Kita Menjadi Terisolasi Dari Banyak Hubungan Kita Menjadi Jauh Kita Menjadi Detach Dengan Mereka Karena Kita Mampu Melihat Sisi Yang Berbeda Akibatnya Argumen Ini Bisa Sangat Tajam Ya Ini Ekstrimnya Kemudian Kita Mencoba Untuk Meyakinkan Satu Dengan Lainnya Dan Berakhir Kita Saling Berargumen Dengan Sangat Keras Itu Hari Jumat Tapi Somehow Ketika Hari Sabtu Bulan Conjunction Dengan Neptunus Dan Terain Dengan Juno Kita Bisa Kembali Menemukan Kitohnya Kita Paham Bahwa Memang Tidak Semua Itu Harus Berdiri Di Satu Pihak Kita Mampu Melihat Kebenaran Di Semua Pihak Kita Mencoba Mencari Titik Tengah Dan Memahami Apa Yang Lebih Tinggi Apa Yang Menjadi Common Common Interest Banyak Banyak Pihak Dan Itu Yang Sedang Kita Upayakan Mencari Titik Tengah Bulan Yang Terakhir Juno Juno Adalah Mencari Kesepakatan Bulan Konjunction Dengan Neptunus Kita Mampu Melihat Dari Dari Situasi Yang Jauh Lebih Luas Tetapi Kita Mencari Common Ground Ya Dan Kita Juga Sudah Belajar Walaupun Tidak Langsung Dari Area Yang Sama Bahwa Proses Seperti Ini Itu Selalu 50-50 Bahkan Mungkin Less Than 50% Ya Keberhasilannya Kita Mencoba Untuk Mencari Titik Tengah Tetapi Kita Akan Merasa Bahwa It's Worth It Kenapa Karena Ada Pihak Yang 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 Tidak Happy Dengan Upaya Kita Menyatukan Ini Dia Akan Terus Menggosok Pihak Lain Supaya Kesepakatan Itu Tidak Akan Terjadi Eris Semi Sextile Dengan Bulan Eris Square Dengan Juno Jadi Upaya Kita Akan Selalu Ada Pihak Lain Yang Ingin Mementahkan Hari Minggu Bulan Oposisi Dengan Seres Barangkali Kita Harus Membayar Makan Siang Intinya Seperti Itu Kiasan Kita Harus Mengajak Semua Pihak Untuk Bersedia Datang Di Satu Posisi Dan Karena Masing-masing Pihak Itu Tidak Bersedia Reluctan Untuk Sampai Ketitik Situ Maka Kita Yang Harus Bayar Makan Siang Kita Yang Harus Keluar Effort Uang Tenaga Emosi Untuk Mencoba Mendamaikan Menjadi Mediator Ya Tapi Barangkali Kalau Kita Merasa Bahwa Pada Akhirnya Ini Worthy Kenapa Tidak Pengorbanan Ini Kita Lakukan Hari Seninnya Ini Ada Konsekuensi Dari Masa Lalu Yang Mau Tidak Mau Harus Muncul Dan Dibahas Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Punya Kesempatan Untuk Memperbaiki Ketidak Nyamanan Tersebut Dan Ini Adalah Arah Kedepan Jadi Gitu Kira-kira Bacaan Dari Senin Sampai Jadi Hari Senin Kita Merasa Didukung Oleh Pihak Yang Membantu Kita Hari Selasa Itu Kita Punya Kesempatan Untuk Maju Kedepan Sebagai Diri Kita Sendiri Be Careful Ini Adalah Medan Perang Hari Rabunya Hari Selasa Tadi Hari Rabu Kita Barangkali Harus Menjelaskan Pada Orang-orang Yang Tadinya Mempercayakan Kepada Kita Tetapi Kita Harus Lebih Jelas Bahwa Perubahan Ini Semua Bergulir Begitu Saja Dan Kita Bukan Satu-satunya Orang Yang Mengendalikan Tetapi Kita Berenang Di Antara Perubahan Tersebut Hari Kamis Kita Perlu Menjelaskan Panjang Lebar Dan Barangkali Berargumentasi Apakah Yang Kita Ambil Keputusannya Itu Masih Bisa Diterima Atau Tidak Hari Jumat Itu Argumennya Semakin Keras Dan Kemudian Hari Sabtu Kita Akan Mampu Mencari Titik Tengah Tetapi Memang Kita Harus Membayar Upaya Kita Itu Dengan Energi Dari Diri Kita Pada Hari Minggu Oke Itu Yang Terjadi Ini Tadi Udah Disampaikan Apa Yang Disebut Dengan Full Moon In Aquarius Kembalikan Lagi Pada Apa Yang Kita Inginkan Pada Saat Tahun Baru Cina Kemarin Bulan Februari Nah Sekarang Untuk Pekan Ini Saya Sudah Mengambil Dari Tiga Dek Yang Pertama Adalah Your Wish Is Granted Kita Akan Melihat Bahwa Banyak Hal Itu Sudah Sampai Di Titik Sebagaimana Yang Kita Harapkan Dari 6 Bulan Yang Lalu What You Asked Is Coming Here Ya Kemudian Dari Crystal Angels Oracle Ini Ceremonies And Celebration Adalah Kartu Masa Lalunya Bahwa Kita Mampu Melihat Hal Yang Berharga Emerald Ya Kemudian Pada Saat Ini Passion And Purpose Your Enthusiasm Gives You Energy And Motivation To Work On A Meaningful Project That's Dear To Your Heart Karena Kita Sudah Melihat Manfaatnya Hasilnya Kita Semakin Yakin Dan Semakin Mengejar Apa Yang Kita Harapkan Dan Near Future Adalah Prosperity There Is A Positive Shift In Your Flow Of Divine Support Jadi Kalau Yang Tadinya Dukungan Untuk Apa Yang Kita Ambisikan Itu Berjalan Dengan Sukar Payah Susah Payah Maka Pada Saat Ini Akan Mulai Terbuka Semua Jalannya Dan Kita Akan Melangkah Lebih Nyaman Tetapi Itu Adalah Hasil Dari Kerja Keras Kita 6 Bulan Terakhir Three Wisdom These Three Dried Will Help You Navigate Through Your Current Situation Her Flute Can Refill Inside And Answer Through The Sounds It Makes Three Three Wisdom Ini Memberi Navigasi Kemarin Perjalanan Kita Karena Ini Kartu Masa Lalu Maka Saya Melihatnya Seperti Selama 6 Bulan Kita Cuma Bisa Bergerak Semaksimal Mungkin Arahnya Kita Tidak Terlalu Pikirkan Yang Penting Kita Lakukan Semua Yang Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Anggap Benar Tapi Sebenarnya Itu Adalah Divine Guidance Pada Saat Ini Adalah New Beginnings Very Clear Kartu Jumping Ada Bayi Yang Baru Lahir Apa Yang Kita Upayakan Selama 6 Bulan Terakhir Itu Mulai Menghasilkan Sesuatu Dan Hasilnya Itu Mulai Tampak Jadi Apa Yang Masih Baru Masih Konsep Awal Masih Tampaknya Fragile Itu Yang Kita Yang Harus Proteksi Sebagaimana Kita Memproteksi Bayi Jangan Sampai Dia Sakit Atau Bahkan Lebih Daripada Itu Hidden Death Ini Kartu Masa Depannya Something Hidden Is Jadi disini juga gambar bayi ya new beginning gambar anak jadi very clear ya bahwa kita punya akar kita punya habitat pada saat ini kita paham kita berada dalam posisi yang mampu menganalisis dengan baik situasinya seperti apa kita mau ngapain kita paham benar dan yang kita inginkan adalah agar bayi tanda petik gagasan ide baru itu bisa diselamatkan dan menjadi satu hal yang sangat bernilai pada hari-hari ke depan dari Rumi Oracle Heno Fatima ini juga gambar anak ya jadi kayaknya sudah secara konsisten tiga kali bicara tentang anak Heno Fatima ini putrinya Nabi Muhammad di dalam gambar ini penggambarannya ini adalah anak kecil yang menggapai tangannya mungil tetapi sebenarnya yang dia ingin gapai adalah semesta dan semesta dengan serta-merta memberikan tangannya uluran tangan si kecil langsung ditangkap dan menjadi koneksi yang begitu indah putih kita lihat warna hijau itu dominan di bawah dengan gambar merah dan kebahagiaan dan segala macam di bawah sangat-sangat kaya dan warna tersebut ditarik ke dalam cahaya dimana ada energi personal gitu ya yang yang menggapai uluran tangannya enough Fatima I can never leave you not for a moment not for an hour you are in everything I do you are my everything iya karena anak ini adalah satu hal yang kita cherish yang sangat kita inginkan untuk hidup dan sejahtera hati kita akan terluka kalau something bad happen ya my drink is your sweetness I move to your command I must surrender pray in your hands and you are my consuming lion kita akan memberikan semua yang kita punya untuk dia apapun harganya apapun penderitaan yang harus kita lewati demi dia ini kayak bayangkan seorang ibu yang melahirkan dan menyusui anaknya memastikan anaknya menjadi orang yang ceria dan dapat dibanggakan your soul and my soul are truly one soul I swear to our one soul I long for no one but you in the garden of your grace I am only a germinating sprout the crown of my blooming is the desire to be in your arms it's so valuable apapun itu kita rela melakukan semua untuk dia nomor satu ini ada dua dua major arcana dan ini adalah kartu once tetapi minor arcana jadi kita lihat aja launching long term plans for sight things set in motion ini sama ya ini energinya akuarius sebenarnya akuarius sebenarnya karena long term plan tetapi dia adalah kartu once atau tindakan jadi ini rencana tetapi bukan rencana yang asal ngomong tetapi kita sudah mengupayakan sesuatu kita merencanakan hal yang jangka panjang yang kita bisa lakukan hanya pada titik tertentu tetapi perjalanan itu sudah dimulai challenge-nya solitude introspection perspektif karena ini tempatnya challenge dan ini juga energinya akuarius kembali lagi ya kita tuh perlu critical move kita perlu banyak titik untuk membuat gerakan ini signifikan bermakna dan powerful sehingga kalau kita bermain sendiri we fail we fail kita hanya bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita ambisi kita kalau didukung oleh pihak lain be careful dengan manipulasi artinya solitude nya tetap kita menggunakan orang lain untuk kepentingan kita tetapi bukan itu high vibes nya high vibes nya high vibes nya adalah partisipatif kebersamaan dan itu yang harus dicari bisakah kita menemukan partisipasi untuk ambisi kita bagaimana kita membuat ambisi kita adalah ambisi bersama sehingga pencapaian ambisi kita itu bukan hanya kepentingan kita tetapi kepentingan banyak orang advice nya the unconscious the shadow self confusion dreams intuition saya ambil intuition ini tentang rencana masa depan jangka panjang dan oleh sebab itu tidak ada data yang bisa menjelaskannya saat ini secara lengkap karena semua data masa lalu itu belum pernah di di diadakan dilakukan menjadi ada oleh sebab itu kita memang butuh leadership butuh kepercayaan diri dan belief belief bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik untuk diri kita outcome nya adalah wounded experience guarded perseverance inner reserve jadi ini outcome nya atau hasilnya adalah kita akan semakin berpengalaman bahwa dalam perjalanan ini kita akan melakukan kesalahan memperbaiki melakukan kesalahan terus perbaikan dan tidak pernah menyerah sampai kita menemukan apa yang kita inginkan itu adalah hasilnya jadi jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk jatuh atau untuk bangkit kembali karena yang menafigasi kita yang membimbing kita adalah intuisi kita bahwa yang kita lakukan itu worth living worth sacrificing itu yang saya lihat kemudian dari spirit guides untuk menutup bacaan kali ini it is important for you to be in those places where you feel powerful and peaceful seek them out jadi ini kembali lagi kayak mengingatkan kita bahwa kita berada di tempat dimana kita sikut-sikutan ya artinya kompetisi sangat tinggi tetapi kita sedang difasilitasi untuk menemukan powernya kita untuk menemukan leadershipnya kita kita terutama ya kita udah sampai ke tempat itu kan bukan bukan kebetulan ya memang diarahkan sampai situ percaya diri bahwa kita mampu kalau power itu dalam jangkauan kita dan kita tidak bisa mengelakkan dan itu adalah bagian dari ambisi kita embrace it ambil tetapi jangan sampai power tersebut itu menjadi abuse menjadi satu hal yang merusak buat diri kita maupun orang lain bagaimana caranya kita mendapatkan power yang begitu besar tetapi kita masih bisa tenang kalau kita mengikuti banyak hal satu kita tidak melawan aturan yang besar yang tinggi karena itu akan energinya akan balik ke kita jadi kalau kita mampu menyetirnya menyetirnya di dalam tracknya maka kita kan gak nabrak sesuatu itu satu yang kedua kalau kita sedang nyetir di situasi yang berbahaya maka kita harus punya kapasitas tersebut yakin bahwa kita mampu berkapasitas untuk melakukan perjalanan tersebut kalau enggak mungkin belum siap mundur dulu gak apa-apa nanti akan ada waktu yang lain barangkali pada saat ini kita menjadi penumpang it's okay kita akan belajar banyak dari orang yang mengendalikan yang menyetir mobil tersebut yang ketiga di luar dari semua gagasan tentang hal besar tersebut kita tetap manusia kita tetap orang flesh and blood jadi kita perlu untuk menjaga kesehatan diri kita dimulai dari fisik kita dan juga dengan psikologis kita kesehatan jiwa kita jangan biarkan diri kita stressed out gimana caranya ini juga kembali latihan dan oleh sebab itu semua cerita yang ini kalau memang resonate ini adalah buat teman-teman yang udah siap yang udah sampai levelnya tidak hanya siap secara teknis mengendalikan apa yang harus dikendalikan siap menjaga agar perjalanan ini tidak menabrak sesuatu yang besar tidak membuat kerugian di berbagai pihak dan diri sendiri terutama diri sendiri adalah poin terakhir dimana kita harus survive kenapa sama kayak ibu tadi yang menjaga bayi ibu itu akan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi kadang-kadang dia harus tidak tidur terutama kalau anaknya mungkin habis imunisasi or something tetapi dia juga orang remember bayi itu memang milik si ibu tetapi tanggung jawab atas kesejahteraan bayi tersebut adalah milik bersama ibu itu tidak bisa punya bayi kalau dia sendiri jelas paling enggak yang nomor satu adalah ayahnya kemudian ibu dan ayahnya bayi berada di dalam satu lingkungan lingkungan keluarga lingkungan masyarakat lingkungan yang lebih besar lagi yang termasuk misalnya untuk pergi imunisasi dan lain sebagainya itu tidak hanya bantuan dari keluarga tetapi juga dari pemerintah setempat misalnya seperti itu cara berpikirnya begitu sehingga kalau kita mampu menempatkan kita pada lingkungan tersebut maka mudah-mudahan kita juga mampu melihat diri kita juga manusia kita juga seorang ibu yang punya bayi dan kita juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan kita dan pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan bayi kita i think that's all powerful and peaceful seek them out oke wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati